Intro Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Haji Asbihani dan Asisten Perekonomian Pembangunan Kabupaten Banjar M. Rusdi lakukan peninjauan cek lapangan penggunaan pelikan crossing di Jalan Ahmad Yanni, Kilometer 39 Martapura. Pelikan crossing atau tempat penyeberangan yang dilengkapi dengan pengeras suara sirinya tersebut rencananya akan disosialisasikan kepada masyarakat dan pengguna jalan selama 3 hari ke depan. Menurut Asbihani, tempat penyeberangan tersebut diperuntukkan bagi semua warga terlebih bagi siswa dan warga yang ingin berurusan ke mal pelayanan publik yang ingin menyeberang sehingga urusan mereka bisa lebih cepat. Pelikan crossing ini akan beroperasi selama 24 jam Namun untuk tahap sosialisasi ini bisa digunakan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore Para penyeberang bisa memempaatkannya dengan memencet tombol yang sudah disediakan Setelah lampu merah menyala dan sirinya terdengar penggunaan berhenti dan perjalanan kaki bisa mulai menyeberang dengan durasi lampu merah selama 24 detik Ya kita sudah melakukan cek lapangan, pelikan crossing pada hari ini Dan mulai hari ini kita tetap kita on-kan 1x24 jam Kemudian untuk pagi, jadi anunya jadwalnya pagi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore Itu bagi penyeberang yang menggunakan pelikan crossing itu bisa menggunakan ini Kita bisa pencet, dipencet tombolnya sehingga nanti keluar warna perhatian kuning dan warna merah Berarti para pengundara baik kendaraan roda 2 dan 4 semuanya berhenti dan penyeberang bisa menyeberang Jadi mulai hari ini sudah bisa menggunakan para jalan kaki untuk menyeberang Khususnya di depan MPP ini, Mall Layanan Publik Jadi warga biasa juga bisa menggunakannya? Semuanya bisa, jadi kita mulai hari ini kita akan melakukan sosialisasi selama 3 hari Ya dari hari ini, dari jam 8 sampai jam 10 pagi Jadi hari ini hari Rabu sampai hari Jumat kita melakukan sosialisasi Dan walaupun sebenarnya anak-anak sekolah kita masih belum melakukan pembelajaran tetap buka Namun menjelang pembelajaran tetap buka tersebut kita mengsosialisasikan lebih awal Jadi ajaran baru para anak-anak kita Jadi ke depannya, walaupun nanti sudah pembelajaran tetap buka Nanti anak-anak kita juga akan kita sosialisasikan Jadi kita mengsosialisasikan lebih awal pada hari ini Jadi melalui teman-teman kita dari Media Masa Tolong disosialisasikan juga para pengendara khususnya yang ada di perikan crossing ini Kalau nanti penyebrang Kebetulan ya sosialisasi kita sudah tidak kita laksanakan Sudah kita tidak mensosialisasikan lagi Harapannya masyarakat bisa memahami dan menyadari Jadi begitu lampu merah Semua harus berhenti dan berikan kesempatan para pejalan kaki yang ingin menyebrang Ini harapan kita Terima kasih Ini hasil koordinasi dengan lantas flores Mereka menyarankan kan suara, soundnya itu yang lebih keras Kemudian posisi speakernya itu diturunkan Supaya terdengar orang yang ada di dalam mobil Jadi sementara itu artinya evaluasi kita Cuma nanti kita lihat Kalau settingannya nanti memang Setelah kita mengikuti saran mereka Itu memang bisa Kita teruskan kalau tidak Ini keinginan yang menjelaskan Keinginan Bapak Bate Untuk masyarakat Untuk anak sekolah Kemudian mereka yang berurusan khususnya di IPP Ini bisa terlayani Penyebrangannya dengan baik Roni, Hendra, Kominfo Banjar Melaporkan